Tertimpa atap ruang kelas yang roboh, 8 siswa SD Jangur dilarikan ke Puskesmas Sumber Asih Probolinggo Jawa Timur. Puji Anugrah Laksono, berkame untuk Net Citizen Journalist. Tak ada angin, tak ada hujan, atap ruang kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Jangur Sumber Asih Probolinggo Jawa Timur ambruk. Sebelum kejadian, guru dan para siswa sempat merasakan getaran, tak lama atap kelas pun ambruk. Sebagian besar siswa sempat menyelamatkan diri, namun 8 siswa yang tertimpa pecahan genteng langsung dilarikan ke Puskesmas setempat. Atap ruang kelas 4 ini terakhir diperbaiki pada 2009 silam. Terkait hal ini, polisi akan menyelidiki penyebab ambruknya atap ruang kelas. Kita akan memeriksa kepala sekolah dan akan kita tanyakan apakah proyek ini memang berjalan sesuai speknya atau tidak. Ini belum menentukan siapa si pesan-sangka, tapi kami akan melakukan pesan-pesan sehingga dari situ kami akan menentukan apapun-apun. Hingga Rabu siang, sebagian siswa korban ambruknya atap ruang kelas masih dirawat di Puskesmas sumber asih, sedangkan sebagian lagi telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Kondisinya rata-rata luka ringan, ya ada sebagian yang memar di kepala, tapi kondisi umum secara umum bagus, ya tidak ada, ini sedang kita observasi. Kedepannya bagaimana, Bu? Boleh pulang atau harus rawat inap? Kita observasi, ini tadi ada yang dua minta pulang, setelah kita lihat kondisinya ternyata memang bisa untuk pulang. Agar tak kembali terulang, orang tua siswa berharam Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo memperhatikan kondisi fisik bangunan sekolah, terutama sekolah yang letaknya di pelosok desa. Terima kasih.